Pada pertemuan kedua, kelas 6, materi PJOKA tentang permainan sepak bola atau permainan bola besar, saya sebelum memulai proses pemedaran melakukan asesmen diagnostik. Pertanyaan adalah agar mengetahui sejauh mana pengemahan siswa terhadap materi yang akan saya berikan pada saat itu. Selain itu, saya juga memberikan pertanyaan non-diagnostik. Salah satu di antaranya pertanyaannya adalah, apakah mereka pernah memainkan permainan sepak bola? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita permainan bola besar. Ya, permainan bola besar, tempatnya permainan sepak bola. Ya. Nah, kita nanti di sana akan belajar materi passing, dribbling, dan juga shooting. Ya kan? Itu tiga materi yang akan kita pelajari nanti. Sebelum kita mulai pembelajaran itu, Pak Fir mau melihat dulu kalian, kemampuan pemahaman kalian, atau asesmen diagnostik. Ya, dengan menjawab dua pertanyaan, supaya Pak Fir nanti bisa melakukan penelompokan kalian, sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Supaya waktu praktek dan wajar lati lebih efek? Iyi. Paham ya? Paham. Nah, tuliskan dua pertanyaan sekarang. Pertanyaan yang pertama adalah, ini pertanyaan untuk asesmen diagnostik. Pertanyaan yang pertama, sebutkan gerak yang harus dikuasai agar dapat bermain sepak bola dengan baik. Gerak-gerak apa saja, supaya mereka tarong main, Pak? Ya. Pertanyaan yang kedua, jelaskan pentingnya permainan olahraga sepak bola dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuannya, apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan bermain bola? Tuliskan jawabannya. Siap? Siap. Silahkan tuliskan soal dan jawabannya. Sekarang kalian silahkan menjawab dua pertanyaan asesmen yang harus kita di, yaitu Pak P. Pulis di, Pak P. Pulis. Silahkan tuliskan soal dan tuliskan jawabannya. Sebutkan gerak yang harus dikuasai agar dapat bermain sepak bola dengan benar. Siapa yang tahu? Asana apa? Lokomotor. Gerak lokomotor, bagus. Kemudian, ada dua lagi yang dapat tahu? Pak P. Pulis apa? Gerak lokomotor. Gerak lokomotor. Satu lagi, siapa yang terus? Siapa yang tahu? Satu lagi. Apna. Gerak manipulasi. Sebutkan dulu. Nah, kemudian. Kemudian, jawab lagi. Jelaskan pentingnya permainan larangan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, apakah kalian pernah bermain sepak bola? Kemudian, apakah pernah mengikuti latihan sepak bola? Silahkan di sini. Waktunya 5 menit. Setelah siswa mengisi asesmen diagnostik, saya pun memberi dua pertanyaan tambahan terkait dengan asesmen non-diagnostik. Setelah mengisi pertanyaan asesmen diagnostik dan juga asesmen non-diagnostik, siswa saya minta untuk segera mengumpulkan tugasnya, agar saya bisa melakukan pembagian kelompok berdasarkan kemampuan mereka terhadap pemahaman permainan sepak bola. Jangan pukulkan semua. Terima kasih. 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 Namun karena aset yang tersedia hanya sebuah bola Maka kami terpaksa harus menggabungkan kedua kelompok ini dalam satu permainan Pertama kami mempraktekan permainan passing Kemudian dribling dan kemudian dilanjutkan dengan shooting Setelah itu baru kami mempraktekan kegiatan game atau permainan sepak bola Aset yang kita gunakan adalah lapangan bola Kemudian ada bola, ada cone, ada bola kecil juga Tapi nanti kita lihat apakah digunakan atau tidak Yang penting kalian mengerti dulu Bagaimana teknik-teknik bermain sepak bola Dalam permainan bola besar sepak bola Paham? Paham Oke langsung kita akan praktekan sekarang Sebelum kita praktekan ada yang mau bertanya? Atau mau menyampaikan? Tidak ada? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke langsung kita praktekan sekarang Sebelum mulai praktek saya menanyakan kepada siswa Apakah mereka sudah memahami materi yang saya sampaikan Sebelum mulai mempraktekan kegiatan pada hari itu Setelah berdoa kami pun melanjutkan aktivitas kegiatan inti Yaitu melakukan passing Kemudian nanti dilanjutkan dengan dribling dan juga melakukan shooting Kakinya jangan lembek Dekat Tendang yang aku Yang kurat Ini contohnya Papi praktekan Jangan kakinya lemas Tendang Papi tendang Tukar ke belakang Lari di belakang Di belakang Terima kasih Papi terima kasih Terima kasih Pada percobaan pertama Banyak siswa yang tidak melakukan kontrol sebelum passing bola Pada percobaan kedua Saya perintahkan untuk melakukan kontrol terlebih dahulu Dan kemudian baru melakukan passing Setelah belajar teknik passing Kemudian siswa saya minta untuk melakukan teknik dribling bola Sekarang kalian akan melakukan dribling bola Melakukan dribling bola Sampai ke sini Asyik di belakang Di padahal ke dia Di padahal sana Faham? Bola dengan senang Bawah tapi dekat ke kawan Ya, terus Bagus Jangan tepik Ayo Oke Pelak-pelak aja Terus Ayo Yang penting benar ya Yang terlalu cepat Terus Yang benar aja mesti Oke Ayo Sarnam Itu benar ya Yang terlalu cepat Terus Bagus Ayo Ayo Terus Ya Bagus Terus Ayo Bagus Terus lagi Mantap Ya Terus 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 lagi Bawa lagi Terus 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 Tepat Kita kirikan kaun Kirikan kaun Bisa Terus Tengah tendang Jauh-jauh Bawa dekat Terus Oke Sekarang kalian akan melakukan Suiting Yang cowok Batasnya di kon yang pertama Yang cewek di kon yang kedua Yang kedua Yang cowok disana Suiting Yang cewek disini batas suitingnya Boleh bawa disini boleh Paham Silahkan baris Ya terus sampai bola Ya terus Akurat Ya terus Terus Ya Paju Terus Terus Lihat kawang Suiting Ya bagus 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 Terus Tenang Ya bagus Fawzul Fawzul sudah memperintahkan Untuk berhenti dulu Terima kasih Fawzul Ayo Archi Bagus Sekarang siswa-siswi akan memperintahkan permainan sepak bola Masing-masing tim terdiri dari 5 orang anggota Sebelum mulai permainan saya mengintruksikan kepada peserta diri agar lebih hati-hati dalam bermain terutama untuk anak laki-laki ketika melakukan suiting Saya juga meminta mereka untuk lebih banyak bekerjasama dalam permainan sepak bola kali ini dibandingkan memperlihatkan kemampuan ataupun skill individu mereka Terus 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 Terus